Pemirsa Wacana, Pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang digulirkan Gubernur Ridwan Kamil dari Kota Bandung ke Tegaluar Kabupaten Bandung, Walini Kabupaten Bandung Barat dan kawasan Segitiga Rebana ditanggapi beragam warga Kota Bandung. Sebagian warga menyebut positif namun sebagian lainnya menolak karena faktor historis Kota Bandung. Rencana Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat dari Kota Bandung ke sejumlah wilayah di Jawa Barat menuai prokontra di tengah masyarakat. Umumnya sebagian warga Kota Bandung setuju karena Kota Bandung sudah padat dan kerap dilanda macet. Berarti sih karena kalau dari segi hal, untuk pemerataan dari segi hal, apa ya pelayanan agar menyeluruh ke Kota Bandung, seluruh pemerintah sendiri. Karena sini kan untuk kejawaban sendiri paling luasnya karena nggak terlaku kepada Bandung aja. Saya sih kalau misalnya emang terbaik buat Ibu Kota Bandung ya mendukung aja sih buat pemerintah Sipariduan kami gitu, tapi kalau misalnya itu kan melihat situasi Bandung sekarang gitu kan kayak rawan banjir atau gimana ya mungkin itu terbaik gitu. Namun sebagian warga lainnya tidak setuju dengan rencana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat karena faktor historis Kota Bandung sebagai Faris Van Jawa. Kalau saya sebagai warga sih inginnya tetap Bandung ya soalnya dengan sejarahnya Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat mungkin kalau yang daerah-daerah lain cukup buat pengembangan untuk industri atau dan sebagainya. Tapi kalau buat pemerintahan saya rasa buat dipertahankan di Bandung. Menurut saya sih, aduh saya nggak setuju banget lah soalnya Bandung sudah cocok ya sudah sudah istilahnya apa ya disebut juga Paris Van Jawa berarti kan udah kayak Parisnya di Indonesia Pulau Jawa gitu. Terus kalau ada wacana mau dipindahkan atau di, janganlah di story-storynya kan keren lah Bandung. Top. Gubernur Jawa Barat Dereduan Kamil berencana memindahkan Ibu Kota Jawa Barat dengan opsi tiga lokasi yaitu Tegal Luar, Walini, dan kawasan Rebana yaitu Cirebon, Patimban, dan Majalengka. Rencana tersebut masih dikaji dalam waktu enam bulan ini.